Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Perjalanan yang kadang tak pernah aku inginkan, itulah hidupku. Mengalir mengikuti derasnya ombak, tanpa pernah tahu akan berhenti di mana butiran-butiran air itu. Meresap ke tanah atau kembali tenggelam di laut. Apakah itu yang disebut takdir? Aku tak pernah tahu. Seperti pada akhirnya, aku berhasil menemukan gagah dan merawatnya bersama kaya Gufron di pesantren miliknya. Tenanglah. Badanmu masih sangat lemah. Istirahatlah dulu. Yuk, siapkan buburnya. Sampai jumpa. Kaya, kenapa saya belum boleh kembali ke lokasi saya? Badanmu masih belum terlalu kuat, gagah. Kenapa terlalu terburu-buru? Tapi apa yang harus saya lakukan di sini, Kiai? Tenangkan dirimu. Kamu tidak ingin tahu kenapa kamu ada di sini. Boleh saya coba, Kiai? Mobil ini? Tafadol. Sebenarnya, semua ini bukan kisah tentang banyak. Tapi ini tentang kita, yang jadi korban Mas Gaga. Setelah sekian bulan lamanya Mas Gaga pergi ke Ternate, setelah dua bulan delapan belas hari gak ketemu, ternyata Mas Gaga malah berubah. Berubah. Jauh, kayak langit dan bumi. Sampai sekarang pun, aku masih gak habis pikir. Kenapa Mas Gaga jadi tiba-tiba kayak gitu? Dan yang paling penting, perubahan Mas Gaga itu selalu bikin aku merasa... Dia jadi seperti bukan kakakku lagi. Emangnya Mas Gaga mikir Gita tuh siapa? Maselin banget, ih. Kasih waktu Mas Gaga ya, Gita. Sampai kapan? Hah? Kiai Gufron mengajarkan kepada Mas tentang hakikat Islam yang sebenarnya. Bahwa Islam itu indah. Islam itu cinta. Iya. Indah. Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penumpang sekalian. Saya baru saja keluar dari penjara. Daripada saya merampok, mencuri lagi, mencopet lagi. Jadi saya mohon kerelaannya untuk memberi saya seribu dua ribu untuk menyambung hidup. Ihlas dari Anda, halal buat saya. Terima kasih. Masih. 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 Kiri, 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 bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bijaksana dan mulia. Maka Nabi Sallallahu alaihi wa sallam menjawab. Orang-orang yang paling banyak menyiap mati dan gigi berusaha untuk mempersiapkan kematiannya. Mereka lah orang-orang yang paling bijaksana dan nantinya mereka akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan keutamaan di akhirat. Demikian hadis riwayat Ibn Majah. Maka kembali pada diri kita. Sudahkah kita siap untuk menghadapi kematian yang akan pasti datang. Yang di dalam Al-Quran dikatakan. Kita tak akan bisa lari daripadanya. Apakah esok kelak kalah matahari terbit, kita masih hidup? Apakah esok orang-orang yang kita cintai masih ada di sisi kita? Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berbaik sangka. Woy! Kamu selesai banget ya? Maksudmu apa ngomong kayak tadi? Ini handphone kamu. Lain kali, hati-hati ya. Saya Gita. Maaf, dek. Saya harus pergi. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, namanya siapa? Siapa? Disabili lah. Ini punya siapa? Hidayah. Mudah-mudahan Mama dapet hidayah ya, sayang. Hidayah. Sampai-sampai Mama juga jadi korban, Mas Gaga. Mama jadi ikut-ikutan berubah. Virus yang dibawa Mas Gaga begitu hebatnya telah mengubah semua orang yang aku sayangi. Mama yang dulu selalu ngebelain aku, sekarang selalu ikutin apapun yang dikatakan Mas Gaga. Sekarang, gak ada yang bisa dan mau ngertiin aku. ? Doh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku mengerti tak semua orang bisa memahami apa yang terjadi pada diriku saat ini. Juga kita, ada banyak peristiwa yang belum aku ceritakan kepadanya. Yang akan membawa makna dan jalan menuju ridahnya. Apa yang ada di dalam diri, apa yang aku punya di dunia. Suatu saat kan punah dan pergi Yang abadi hanya iman dan amali Aku ingin bisa berubah Jadi pribadi yang lebih berarti Berprestasi dan kebuli sesama Menjadi hamba Allah sejati Aku ingin bisa berubah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di balik semua ini Sosok paling berjasa dalam hidupku saat ini Adalah Kiai Gufron Ya, Kiai Gufron Laki-laki mulia dan bijaksana ini Telah membuatku merasa terlahir kembali di dunia ini Jadi hamba Allah sejati Aku ingin bisa berubah Laki-laki ada masa tersisa La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur Asbahna wa asbah al-mulku lillah Alhamdulillah la sharika La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur Sebelumnya saya minta maaf Ada waktu itu emang saya mengambil handphone ba Tapi sekarang ba tenang aja Saya sudah berubah Dan saya sudah tidak mencopet lagi Sekali lagi saya minta maaf Mas Ah, Mas Mbak Nama yang luka tadi siapa? Kalau yang pelajar saya tidak tahu mbak Tapi kalau yang... Yang pelajar orang tuanya sudah menelpon Kalau yang tadi luka itu namanya siapa? Mas Visabilillah 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 siapa? Nggak tahu mbak Aku cuma tahunya itu dong Gimana kalau kejadian tadi terjadi sama mas Daga? Aduh Bisa-bisa aku sudah nggak punya kesempatan lagi untuk Sejak kapa meninggal Tak pernah ku dengar sekalipun mama meratapi jalan hidup kami Ketegaran hatinya menguatkan diriku Untuk pantang menyerah pada hidup Sedangkan adikku Aku selalu mengaguminya Dia gadis istimewa yang selalu tahu apa yang dia inginkan Tanpa peduli apa kata orang tentang dirinya Aku banyak belajar darinya bagaimana menjadi diri sendiri Dan yang mengitarkan hatiku adalah Rasa kasih mereka Ketulusan mereka yang selalu menjagaku agar selalu berbuat yang terbaik Aku ingin memberikan Lebih dari apa yang mereka berikan kepadaku Terutama kepada adikku itu Yudi Sini Yud Terima kasih telah menonton! Kata Keguh Fron Masyarakat melakukannya dengan skorela Semata-mata mereka peduli pada alam Nah, sampah-sampah di dasar laut itu Mereka kumpulkan gak? Untuk dibuang ke tempat yang semestinya Kalau kakakmu itu tidak akan pulang ke Jakarta saat ini, Yudi Karena masih ada kewajiban yang harus dia selesaikan di sana Apain juga kamu ngotot jemput dia Sekarang abah tanya Mana kakakmu? Mana? Mana? Ya Tuhan Abah dan Umi Tinggal punya kamu dan kakakmu Sekarang ini Abah merasa sudah tua Jadi kamu harus berpikir Bagaimana caranya Kamu bisa bertanggung jawab Kepada semua ini Kapan abang pulang ke Jakarta? Kamu kan tahu Tugasku di sini belum selesai Masih banyak hal yang harus aku lakukan untuk melayani umat di sini Aku berharap Kamu juga bisa melakukan hal yang seperti ini di Jakarta Sekaligus Menjaga abah dan Umi Dengan bekal ilmu yang kamu miliki sekarang Kamu bisa memimpin pesantren di sana Kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Memikirkan tentang siapa calon pendampingmu kelak? Aku begitu mengenalmu Insya Allah kamu layak mendapatkan seorang wanita salihah sebagai penampingmu Dan aku selalu berdoa Kamu akan mampu untuk menjadi seorang imam Yang akan menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Insya Allah Insya Allah Para tokoh masyarakat Juga mereka yang mampu bersama pemerintah daerah membangun tempat ini Untuk kaum du'afa Siapapun yang memerlukan Bisa datang ke tempat ini Untuk mengambil haknya Untuk apa, Gai? Mengapa Gai melakukan ini semua? Ini bukan Hanya tentang apa yang kita terima Atau apa yang kita punya Ini tentang dari apa yang dikarunyakan Allah untuk kita Apa yang bisa kita berikan untuk sesama Kamu pasti akan menemukan jawaban itu Kamu akan mengerti Mengapa Semua ini ada di sini Gaga Life is too short When we can't give Something useful for the others Ini prinsip terima kasih Ada yang kita terima Ada yang kita kasih Work hard And give hard Sesungguhnya Kiamat itu pasti datang Aku sengaja menyembunyikan Kapan waktunya Supaya setiap jiwa dibalas Dengan apa yang telah diperbuatnya Allah menegaskan kepada kita tentang Datangnya hari yang pasti Yang mengakhiri seluruh kehidupan Dan sesudah itu yang ada adalah Hari pertanggung jawaban Waktunya kapan Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menguji kita Apakah kita mau Untuk Mempersiapkan bekal Mempersiapkan diri menghadapinya Dengan amal-amal salih Ya Allah Ampunyaku Terlalu banyak waktu Yang aku sia-siakan Tolonglah aku Agar aku selalu bisa Menyukuri nikmatmu Jagalah aku Dan keluargaku Dalam naungan rahmatmu Ya Rob Izinkan aku Ya Allah Berikan aku waktu Izinkan aku Agar aku selalu bisa Bersujud kepadamu Amin Ya Allah Amin Semenjak mas Kenal sama Kayak itu Kita jadi ribut terus mas Rumah rasanya panas Kita Mas minta jangan diteruskan ya Ya Robbana Emang bener kan Kalau Kiai mas itu bener Kita tuh gak bakal kayak gini Tolong git Mas minta cukup git Enggak Mas Gagak pasti ikut aliran sesat Git Gita 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 Gagak Apa sih yang kamu lakuin Kenapa sih Maksudnya seperti ini Mama tau Mama tau gak Apa yang kamu kerjakan itu baik Apa yang kamu kerjakan itu benar Tapi bukan berarti Kamu tidak bisa menjaga adikmu dengan baik Tapi ma Mama cuma minta satu hal Dengan kamu yang sekarang Kamu gak bawa masalah ke keluarga ini Astagfirullah Aku bisa rasakan begitu hebat ujian Kiai Gufron saat berjuang menebar benih-benih kebaikan di tempat seperti ini Di tempat Dimana tak lagi terhitung panjangnya langkah Di jalan Dimana tak terbayangkan luasnya kesabaran hati Kiai Gufron untuk menghadapi bermacam sifat manusia yang terus menguji keteguhannya Sementara aku Untuk menghadapi Gita dan Mama Sudah terasa begitu berat bagiku Ya Allah Berikan kekuatan padaku Ya Rabbana Dan saat aku meneruskan perjalananku ke tempat lain Ke pulau Halmahera Selatan ini Tak hanya keindahan dan keagungan ciptaan Allah yang aku temui Tapi aku kembali mendapatkan pelajaran Tentang jembatan Hal ini sudah Kami sampaikan kepada pemerintah Insya Allah jembatan segera dibangun Bersama dengan rencana pembangunan jembatan Terima kasih Mereka itu warga masyarakat yang ingin bersilat rahmi dengan Bapak Muhammad Dan tak hanya warga dari sini Dari pulau-pulau seberang pun ikut bersilat rahmi dengan beliau Karena beliau adalah orang yang dituakan Dan Bapak Muhammad itu gak Selalu ingin menjalin kedekatan dengan warga masyarakatnya Sepagi ini Bapak Muhammad sudah menerima kedatangan warga sebanyak ini Ya begitulah kah Yang mereka bicarakan itu Mulai dari berbagai hal Yang mungkin menyangkut kemajuan desa ini Yang bisa diselesaikan bersama Sampai-sampai Yang tak ada urusannya dengan beliau Tidak biasanya suami saya pergi berhari-hari tidak pulang Sebenarnya saya menunggu hasil tangkapan ikan Untuk kebutuhan keluarga kami sehari-hari Oh begini Ibu Biarlah kami meminta bantu warga untuk mencari suami Ibu Tidak usah khawatir Insya Allah suami Ibu akan kembali Tentang kebutuhan Ibu Kami memiliki beberapa ekor ikan segar Untuk dipergunakan Selama menunggu suami Ibu kembali Umi Terima kasih Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Yudi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Dunia ini begitu luas Begitupun ratusan gugusan pulau yang bertebaran ini Mereka tumbuh sendirinya Menciptakan keajaiban yang hanya kutemukan di pulau ini Semakin aku bergerak dan jauh berjalan Makin aku sadari Masih banyak dibutuhkan manusia-manusia seperti Ciai Gufron Yang mau membaktikan dirinya demi kemanfaatan yang lebih luas Sekarang ini deng Soada aturan-aturan yang Pak terapkan di daerah sini Orang masyarakat Kenambang tuh Kerja deng tenang Setara kayak dulu Dulu tuh Orang asing dong datang kemari Di Bung Temudal Basar Sengaja dong ambil batu-batu yang ada disini ke bawah nih Alhamdulillah Terima kasih atas sebab perhatian 4 tahun semua yang ada disini Semoga manfaatnya lebih luas Jangan lupa keluarkan zakat ya Insya Allah Ayo jangan lupa Azan itu Kita usahat dulu Mari kita usahat dulu At Sengaja At Sengaja Tunggu At Sengaja La kerempuan At Sengaja Anhte Pagrog bagus banget emang ayo dong salat dulu ya ayo salat bapak umpati bapak umpati perjalananku disini mulai berakhir tak pernah kusangka hari itu adalah hari terakhir pertemuanku bersama Yudi tapi yang selalu membuatku takjub adalah melihat apa yang mereka lakukan disini keikhlasan mereka dan pengabdian tanpa henti demi kebahagiaan orang lain telah menciptakan harmoni dan keselarasan hidup disini pengalaman hidup bersama mereka itulah yang akan selalu kuingat dan amalkan di sepanjang waktu di hari itu aku merasa ketika aku bisa hidup dan berbagi bersama orang lain juga bersama adik-adik kecil ini kenapa aku tak bisa berbagi dengan adikku sendiri selamat menikmati selamat menikmati mas jangan tinggalin aku ya aku gak mau kehilangan mas kita minta maaf ya kita salah kamu gak perlu minta maaf kita kamu gak salah kok aku gak tahu harus bersikap seperti apa depan mas ya aku tahu aku gak siap gak siap dikatakan apa yang mas lakukan sekarang mungkin baik buat mas tapi kita takut kita takut mas tinggalin kita gak akan kita gak akan pernah mas gak akan pernah ninggalin kamu kita janji mas kita mau belajar apapun yang mas suruh asal mas jangan tinggalin kita mas gak akan pergi mas akan selalu dekat denganmu dekat di hatimu besok kamu ikutan mas gak ada acara di masjid kampung sebelah acaranya santai kok mau ya alhamdulillah nanti kita ajakmu maju yuk yaudah jangan setiap lagi dong ayy 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 Eh, mas Mas Ini, ini aku kembaliin Nah, gitu dong Udah, udah, udah Udah, udah, udah Fisabilillah Iya, mas Fisabilillah yang Kena tawuran waktu itu loh Kamarnya dimana ya? Fisabilillah Oh Maaf, mbak Dia sudah meninggal kemarin Meninggal? Iya, mbak Yang bak maksud? Yang pelajar yang kena tusuk kan? Bukan yang itu, Sus Itu loh Mas yang pake Baju flanel kotak-kotak Oh Yudi Yudi Kalau mas Yudi Dia sudah pulang, mbak Di bawah keluarganya Sekitar setengah jam yang lalu Lukanya gak begitu parah kok Dia juga Menitipkan pesan Untuk memberikan Rasa terima kasihnya Kepada mbak Mbak Gita Mbak Gita Iya Mbak Gita yang sudah menolongnya Mbak Maaf, Yudi siapa ya? Saya boleh tahu nama lengkap atau alamat tempat tinggalnya dimana gitu Maaf Maaf, mas sama mbak siapanya pasien ya? Karena sesuai dengan aturan Kami dilarang memberikan informasi dan data pasien Kecuali kepada pihak keluarga dan pihak yang berkepentingan Terima kasih mbak Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan Ada yang ingin bertanya? Ya, kamu silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Saya Gita Masih SMA Saya mau bertanya dengan mbak Nadia Mbak Gimana sih hukumnya jilbab? Kan sunah ya? Ih kan udah gue kasih tau Hukumnya wajib Ya, setau saya sih gitu mbak Soalnya nih ya Banyak temen saya masuk pesantren Disana mereka pake jilbab Tapi pas keluar jilbabnya juga ikutan dibuka Kalau saya sih ya Saya mau mbak pake jilbab Tapi Ntar-ntar dulu deh Kalau udah nikah Udah tua Kalau enggak pas udah pensiun Karena Menurut saya yang penting itu kita jilbabin hati mbak Percuma kita pake jilbab Tapi kalau kita gak bisa jilbabin hati Ya, mendingan enggak dong Makasih ya mbak Silahkan Nadia Dijalab Sahabat sekalian Mengapa saya menggunakan jilbab? Karena jilbab merupakan perintah Allah SWT Yang tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Dan surat An-Nur ayat 31 Karena jilbab merupakan sebuah identitas utama Bagi kita para muslimah Untuk dapat dikenali Astri Ivo misalnya Dia adalah seorang artis Yang justru mulai menggunakan jilbab Pada saat kuliah di Jerman Saya Alhamdulillah menggunakannya Pada saat kuliah di Amerika Dengan berjilbab Seorang muslimah akan merasa lebih merdeka Dalam artian yang sebenarnya Perempuan yang memakai rok mini di dalam angkot misalnya Tentunya akan resah menutupi bagian-bagian tertentu tubuhnya dengan tas tangan Nah, kalau saya yang berbusana muslimah seperti ini naik angkot Saya justru bisa duduk seenak saya Dengan berjilbab Pada dasarnya seorang wanita telah melakukan seleksi terhadap calon suaminya Seseorang yang belum memiliki dasar agama yang kuat Tentunya akan unggan untuk melamar gadis berjilbab, kan? Nah, yang terakhir Berjilbab tidak akan pernah menghalangi seorang muslimah Untuk maju dalam kebaikan Oh iya, jilbab memang bukanlah satu-satunya indikator ketakwaan Tetapi, berjilbab merupakan sebuah realisasi amaliah Dari keimanan seorang muslimah Jadi, lakukanlah semampunya Tidak perlu ada alasan-alasan negatif seperti Hmm, kalau saya sih hati aja dulu yang dijilbabin Hatikan urusan Allah Tugas kita beramal saja dengan ihlas Nah, sebagai bagian dari umat yang besar ini Masalah jilbab bukanlah masalah yang harus membuat kita bertengkar Pakailah dengan kesadaran Dan tidak perlu mengejek atau bahkan memaksa muslimah lain yang belum memakainya Malah, kita harus merangkul mereka Tunjukkanlah ahlak kita yang indah sebagai seorang muslimah Alasan ini, Mbak Alasan ini yang bisa saya terima Soalnya, biasanya Kita perempuan harus pakai jilbab Katanya untuk menutupi pandangan laki-laki Ya, ini kan enggak banget gitu, Mbak Masa kita yang repot-repot tutupin pandangan laki-laki? Makasih ya, Mbak Bantuin Mas untuk mengujudkan semua ini ya, deh Manis Lanjut dong Setelah berapa lama bareng Mas Gaga lagi Kenapa aku selalu kepikiran kata-kata Mas Gaga itu ya? Segala yang Allah jadikan berharga di dunia ini Semuanya dilindungi dan disembunyikan Di mana engkau menemukan emas dan permata Jauh di dalam tanah Tersembunyi dan terlindungi Di mana engkau menemukan mutiara Jauh di dasar samudera Tertutup dan terlindungi oleh cangkang yang indah Tubuhmu suci Engkau lebih berharga daripada emas, permata, dan mutiara Sehingga dirimu sudah seharusnya ditutupi dan dilindungi Kopinya dilepas dulu ya Oh iya Bismillah ya Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan jadi awal baru buat kita Bagus dong ya Bagus Dan bagusnya dari akhirat ya Ke-Tempat deminta Kalian Jadi kokelles Jan amis Jangan kita Tapi Gepang gini ya sudah Sebentar lagi, cantik kok Gimana? Beneran, penasaran ya Mau kacang gak? Mana? Yuk, bareng Oh, subhanallah Ini kan, subhanallah kok gak panas kan? Keren kan? Bagus Sekarang jadi akhwat Oh ya? Lu jadi akhwat Lu jadi akhwat beneran sekarang ya? Kan? Makasih Sama-sama sayang Nanti tinggal belajar pakai sendiri nih Nanti pas sama hanallah Udah berubah Udah berubah Udah berubah lagi ya Ku ialah orang yang terus memberi cintanya padamu Di setiap waktu Setiap hari cintanya datang padamu Namun kau terus keliru Assalamualaikum Waalaikumsalam Ma Mama Iya sayang Ma Iya, bentar Mama Iya, Gita sayang Ada apa sih? Bentar, bentar Ma Bentar Bentar Kita Alhamdulillah ya nak Alhamdulillah Kalau masalah itu Semuanya udah beres kok Saya yang ngatur Yang penting Buku-bukunya pada suka kan? Suka Alhamdulillah Semuanya suka Yud Apalagi anak-anak pada baca Malah kadang suka kepintaran Kita-kita diajarin Makanya buku itu dibaca, sep Cantu elus-elus saja Takut lancak, maksik Yang penting, bang Semoga bukunya bermanfaat Makasih ya, Yud Makasih, Yud Sebenernya Kita-kita ini gak enak Waktu itu Aduh, kejadiannya Kita gak tahu Yang waktu itu tuh Siapa ya lo? Assalamualaikum Numpang sholat ya, bang Waalaikumsalam Udahnya lo baru ngomong So akrab lo So ngong lo Siapa lo? Dilihat-lihat dari mukanya nih Dia bukan anak sini Kau mata-mata ya? Bukan lah, bang Saya numpang sholat Alasan numpang sholat Di gedong samping itu tuh Masih tuh Gede disana Sholat sana Sebenernya Kita nih lagi ada masalah Sama rumah ini Kita semua Disangka Bikin Macem-macem Terus ada kabar rumah ini Mau diancurin lah Mau dibakar lah Eh, dateng Elu Gua kira Lu mata-mata Yang nyusup Ke wilayah kita Main hajar aja Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Kas Lajarin ya Mas kita dalam dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Loh Kamu Maaam Mas Gaga kemana sih Kok handphonenya Nggak bisa di telpon Aku kan nggak sabar Pengen liatin aku Pakai jilbab Sabar Mas Muth tuh bilang Habis dari kampus Dia mau ke rumah cinta dulu Jadi mungkin masih di jalan Jadi sabar Ya dek Cantik Sini kamu Yudi Makasih ya udah nyelamatin aku Pada peristiwa itu Ya Rabbana Takdir yang pertemukan kita Kembali disini Allah yang menyelamatkan Kamu Gah Aku nggak tau Yud Seandainya aku nggak ketemu kamu Mungkin aku nggak akan pernah Belajar lebih jauh Tentang din kita Tentang Islam yang kita cintai ini Kamu Kamu Iyum dulu dong Iya Memang susah Benerinnya Udah belum sih Coba Udah Nah Begini baru ntar Mas Mulya Terpana Cailah Udah sekarang Diam manis Ya diam yang manis Terpencong lagi Iyum babnya Sayang Sejak saat itu Aku sangat ingin mengenalkanmu Kepada keluarga ku Kepada mama Dan terutama kepada Gita Gita pasti akan sangat senang sekali Jika bisa bertemu denganmu Insya Allah Gah Aku harap kamu mau bertemu dengan mereka ya Yud Dengan senang hati Aku yang menyaksikan Seandainya kamu dan kita Apa malam-malam Teriak-teriak Beragak musim Berani Pergi kalian Pergi Ada apa ini Ada apa Selalu tau ya Kita gak mau kalian ada disini lagi Ngerti Pergi 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 Dan kami tidak ingin Tempat kami dikotori oleh manusia macam kalian Pergi Tahan bang Tahan Tahan Ya ropana Kita bisa bicarakan ini bang Tak perlu kekerasan Ayolah bang Kita selesaikan masalah ini baik-baik 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 Karena ya bre Terima kasih Terima kasih. 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 Ini dompet patah. Terima kasih. 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 Gita udah pake jilbab Gita Iya Gita disini mas Ada mama Ada bang murid Kang Asem Bang Maksim Ada mbak Nadia As Gita udah pake jilbab Mas Udah pake jilbab Jangan tinggalin kita ya Jangan pergi Mas kan udah janji sama kita Gak bakal ninggalin kita Udah janji Mas Mbak 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 Tapi kita takut Kita takut mas ninggalin kita Gak akan kita Gak akan pernah Mas gak akan pernah ninggalin kamu Kita janji mas Kita mau belajar apapun Yang mas suruh Asal mas jangan ninggalin kita Mas gak akan pergi Mas akan selalu dekat denganmu Dekat di hatimu Mas 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 selamat menikmati gagah adalah salah satu kawan terbaik yang pernah kumiliki kami dipertemukan ketika gagah di Ternate kamu tahu foto ini adalah saksi saksi di mana kita pernah bertemu di masa lalu aku tidak tahu arti semua ini rahasia apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita yang aku tahu bahwa gagah sangat menyayangimu sejak dulu ya hingga saat ini pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Abah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin perusahaan ini terima kasih selamat 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 menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tak terima kasih selamat menikmati 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 Masya Allah, tidak ada yang tahu rencana Allah. Sayang, rawat baik-baik. Kerudung yang sudah Allah kembalikan padamu dengan caranya. Sepenuh hatimu. Tapi lebih dari itu, jaga gagah kecil yang kita percayakan padamu. Biasanya menjauh kemudian. Terima kasih, Nadia. Semoga kita di sana akan tersenyum melihatmu. Senyum kita juga akan selalu ada dalam dirinya. Menemani setiap perjalanannya. Membisikkan semangatnya. Melalui cinta kita. Sayang. Bunda. Yudi, Nadia, Bunda. Biji kasih ruta tumbuh. Padang udang kapota. Inca nasiki bebuah. Bijina jadi kumolo. Alhamdulillah. Ini semua adalah hasil kebaikan gagah. Gagah dan kita memang sudah tidak ada. Tapi seluruh kebaikan yang mereka lakukan. Insya Allah menggema di hati banyak orang. Dan menjadi penggerak kelombang kebaikan yang lebih lagi. Untuk semua yang ditinggalkan. Amin, ya Rabbana. Gagah. Meski kau telah pergi. Jejakmu selalu menjadi saksi. Bahwa kebaikan yang kau tinggalkan di sini. Telah menyambut datangnya kebaikan-kebaikan lain. Yang lebih luas dan berarti. Dan semua akan berhenti di sini. Aku yang akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita muliamu itu, Gagah. Terima kasih telah menonton. Selamat 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 menonton.